Untuk pertama kalinya, Saudara Ex Kadif Propan Polri Ferdi Sambo akan bertemu secara langsung dengan orang tua Brigadir Yosua dalam agenda sidang pemeriksaan saksi di PN Jakarta Selatan pada selasa 1 November mendatang. Tak hanya Ferdi Sambo, Putri Cantrawati juga akan bertemu langsung dengan keluarga Brigadir Yosua. Keluarga Yosua akan dihadirkan menjadi saksi terkait dengan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Hakim meminta JPU menghadirkan saksi dalam persidangan setelah Majelis Hakim menolak esepsi Ferdi Sambo. Pembacaan putusan setelah ini dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Sentosa di PN Jakarta Selatan pada 26 Oktober kemarin. Seluruh keberatan dari Ferdi Sambo ditolak oleh Jaksa, termasuk statement Sambo yang mengatakan dirinya tidak menembak Brigadir Yosua. Dengan putusan ini, Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk melanjutkan pembuktian terkait perkara yang menjerat mantan Kadif Propampori tersebut. 12 saksi yang seluruhnya dari keluarga Brigadir J ini sebelumnya telah dihadirkan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada selasa kemarin dengan terdakwa Barade Eliezer. Keluarga Brigadir J bertemu langsung dengan Barade Eliezer dalam persidangan tersebut. Dengan demikian kami memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan seluruh saksi pada persidangan yang akan datang. Terima kasih. Kita tunda pada hari selasa tanggal 2 November pukul 9.30 dengan agenda pemeriksaan 12 orang saksi selasa tanggal 1 November yang boleh. Oh iya, selasa 1 November ya. Dengan agenda pemeriksaan saksi sebanyak 12 orang sebagaimana kemarin tolong dihadirkan lagi. Siap. Begitu ya. Begitu. Penasihat Tukum Terdakwa ya. Kita tunda. Saudara Terdakwa. Ijin yang mulia sebentar. Sebelum ditutup, melalui yang mulia Majelis Hakim, kami mohon untuk agar persidangan berikutnya sebelum sidang dilaksanakan, nama-nama 12 orang saksi yang akan dihadirkan oleh Rekan Jaksa Penuntut Umum dapat disampaikan kepada penasehat hukum. Terima kasih yang mulia. Oke. Siap. Nanti silahkan koordinasi 12 orang yang kemarin kami periksa ya. Saudara Jaksa Penuntut Umum tolong diberikan. Daftar nama-namanya. Iya, kami akan koordinasi dengan penasehat hukum yang mulia. Oke. Ya, nanti tolong dikoordinasikan untuk pemeriksaan agenda saksi. Kemarin itu ada saksi orang tuanya korban, keluarganya korban, terus Vera, pacarnya korban, serta adiknya. Jadi masih seputar keluarga korban yang kita periksa pertama. Ada 12 orang kemarin. Ya. Ya, demikian perkara nomor 796 Bitbit tahun 2022 PN Jakarta Selatan atas nama Terdakwa Verdi Sambu SIKMH dinyatakan ditutup. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.